Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan magfirahnya kepada kita semua Dan semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada Amin, amin ya rabbal alamin Sahabatku sekalian Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan kisah tentang seorang mahasiswa Yang mendapatkan kebahagiaan dari sesuatu yang sederhana Yang ada di kampus tempatnya ia belajar Ceritanya kurang lebih seperti ini Suatu hari Ada seorang dosen yang tengah berjalan santai bersama seorang mahasiswa di taman sebuah kampus Keduanya melihat sepasang sepatu yang sudah usang dan lusuh Mereka berdua yakin kalau itu adalah sepatu milik tukang kebun yang sebentar lagi akan menyelesaikan pekerjaannya Maha siswa itu pun berkata kepada dosennya Bagaimana kalau kita candai tukang kebun ini dengan menyembunyikan sepatunya Kemudian kita bersembunyi di belakang pepohonan Nanti ketika dia datang Kita lihat bagaimana reaksi dia setelah kehilangan sepatunya Dosen itu menjawab Mahasiswaku Tidak pantas kita menghibur diri dengan mengorbankan orang miskin Kamu kan orang yang kaya Dan kamu bisa saja menambah kebahagiaan untuk dirinya Sekarang gini deh Kamu kan banyak uang Coba kamu masukkan beberapa lembar uang kertas ke dalam sepatunya Kemudian kamu saksikan bagaimana respon dari tukang kebun miskin itu Kemudian mahasiswa itu pun setuju dengan usulan dosennya Dia langsung memasukkan beberapa lembar uang ke dalam sepasang sepatu tukang kebun itu Setelah itu Dia bersembunyi di balik semak-semak bersama dosennya Sambil mengintip apa yang akan terjadi dengan tukang kebun itu Tak berselang lama Datanglah tukang kebun itu Sambil mengimbas-ngibas tangannya Untuk membersihkan kotoran dan debu dari pakaiannya Kemudian Ia menuju tempat dimana menaruh sepatunya sebelum bekerja Ketika ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu Ia pun terperanjat Karena ada sesuatu yang mengganjal di dalam sepatunya Saat ia merabah-rabah bagian dalam sepatunya Ternyata ada beberapa lembar uang Ia memeriksa sepatu yang satunya lagi Ternyata sama Di dalamnya berisi uang Dia memandangi uang itu berulang-ulang Seolah ia tak percaya dengan penglihatannya Ia pun memutar pandangannya ke segala arah Namun Ia tidak melihat satu orang pun Sambil menggenggam uang itu Lalu Ia berlutut sambil menengadah ke langit Sembari berucap Aku bersyukur kepadamu ya Allah Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang Wahai Tuhan yang maha tahu Istriku sedang sakit Dan anak-anakku kelaparan Mereka belum mendapatkan makanan hari ini Engkau telah menyelamatkanku Dan engkau telah menyelamatkan Anak-anakku dan istriku dari penderitaan Dengan kepolosannya Tukang kebun itu terus menangis terharu Sambil memandangi langit Sebagai ungkapan rasa syukurnya Atas karunia dari Allah yang maha pemura Mahasiswa itu pun sangat terharu Dengan pemandangan yang ia lihat Di balik persemunyiannya itu Air matanya menetes tanpa dapat ia bendung Sang dosen yang bijak itu pun Berkata kepada mahasiswanya itu Bukankah sekarang kamu merasakan Kebahagiaan yang lebih Daripada kamu melakukan usulan yang pertama Dengan menyembunyikan sepatu tukang kebun miskin itu Sang mahasiswa menjawab Aku telah mendapatkan pelajaran Yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku Sekarang aku paham makna dari kalimatmu Ketika kamu memberi Kamu akan memperoleh kebahagiaan yang lebih banyak Daripada ketika kamu diberi Dan ini merupakan salah satu cara sederhana Untuk mendapatkan kebahagiaan Sahabatku sekalian Di dalam buku karyanya Alan Lux menyimpulkan bahwa Membantu orang lain itu dapat mengurangi rasa sakit Mengurangi stres Meningkatkan endorfin dan meningkatkan kesehatan Dan perlu anda ketahui bahwa Endorfin itu adalah hormon kebahagiaan Hormon ini fungsinya untuk menurunkan stres Depresi Serta mengurangi rasa sakit Dan salah satu cara untuk meningkatkan hormon endorfin itu Adalah dengan bersedekah Atau membantu orang lain Mungkin anda pernah merasakan Ketika anda dibantu orang lain Atau ketika anda bersedekah Lalu anda merasa bahagia melakukan itu Anda merasakan ketenangan ketika melakukan kebaikan kepada orang lain Itu artinya Hormon endorfin yang ada di dalam tubuh anda itu Sedang meningkat Dengan begitu Dengan bersedekah Baik berupa harta Tenaga Maupun senyum sekalipun Itu dapat dijadikan sebagai salah satu cara Untuk meraih kebahagiaan Mungkin pemberian kita itu Tidak seberapa Tapi bagi orang yang membutuhkan Itu menjadi sesuatu yang bernilai Coba anda bayangkan sebaliknya Ketika anda sedang kekurangan Ketika anda sedang membutuhkan pertolongan Lalu ada saudara atau teman anda yang membantu Bagaimana perasaan anda? Pasti bahagiakan Pasti akan terselip doa untuk orang yang membantu anda itu Maka dari itu Marilah kita memberikan kepedulian Dengan memberikan kebaikan untuk orang-orang yang membutuhkan Agar Allah membalas kepedulian kita itu Dengan kebahagiaan Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!